Berbohong itu tidak baik! Selamat pagi. Joko, apa yang kau lakukan? Apa ini? Surat pengunduran diriku, aku berhenti hari ini. Terima kasih perhatiannya, Tuan Brad. Apa perlu aku memanggilmu Tuan lagi? Terima kasih, Brad. Apa? Junggu sebentar. Kenapa kau tiba-tiba pergi? Aku memenangkan Lord Rennes, jadi aku berhenti dan aku akan pergi keliling dunia. Joko, tolong jangan pergi. Siapa yang akan menjaga kasir dan Will? Kau mohon tetaplah tinggal di sini bersama kami. Tuan, kau terlihat lebih naif dari penampilanmu, ya? Hari ini April Mob. Kau boleh buat lelucan hari ini? Hari ini April Mob, ya? Apa kau mempermainkanku? Jadi, Tuan Brad, bagaimana kalau kita berpunyai, Jadil? Kedengarannya bagus juga. Apa kau punya rencana? Ini termometer mainan. Jika kau tekan pada kulit, suhunya akan terus naik. Ah? Menarik. Kita pasti bisa mengerjai, Will, dengan ini. Ini menyenangkan. Perbani ini enak sekali. Aku harus berikan pada Tuan Brad dan juga Joko. Will, kita punya masalah besar. Tuan Brad sakit. Apa? Tuan Brad? Lihatlah. Demamnya tinggi dan dia sering batuk. Sepertinya dia terkenalkan. Tuan, suhunya empat puluh derajat. Will, jika aku sudah tidak ada, kau harus kuat dan hidup terus ya. Tuan, aku mohon, jangan berkata seperti itu. Kau bilang jika seorang tidak menentukan, jangan berkurang panjang, kau juga akan seperti itu. Sudah hentikan. Kita harus lakukan sesuatu pada Tuan Brad sekarang. Tunggu sebentar. Aku akan ambilkan obat untukmu ya. Ternyata dia belum mengerti. Capai, jatuh uang putih, dan sedikit cahe. Apa yang sedang kau lakukan? Ini obat demam yang sudah diwaksikan turun-turun di keluarga ku. Setelah minum ini, seorang tidak akan sadis lagi. Mereka akan pulih dari demam atau segera meninggal. Apa? Sudah selesai? Tuan, ini dia. Sepertinya ini buruk. Meski baunya tidak enak, aku yakin kau akan segera sembuh setelah makan ini. Apa aku harus memakan itu? Ini bagus untuk menyembuhkan demam, coklat lemakan. Sepertinya tidak ada jalan lain untuk mengerjai, Wilk. Wah, bagus sekali. Makanan pahit baik untuk tutup. Ayo dihabiskan ya. Wilk, terima kasih ya. Suhunya masih 40 derajah. Apa? Kita harus bagaimana? Sebenarnya, Wilk, aku baik-baik saja. Tunggu sebentar ya. Jangan. Es batu adalah pilihan terbaik untuk digunakan. Tolong jangan hiraukan meskipun ini dingin sekali. Gawat, suh tubuhnya tidak turun. Apa? Aku rasa ini penemonia. Penemonia. Kalau begitu serius, Tuan, ayo naik ke punggungku. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Tidak, sebenarnya. Sebenarnya aku... Tuan, Brad, amat disayangkan jika kita berhenti di sini. Wilk benar-benar tertipu dengan aktingmu. Ayo, Tuan. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Terima kasih. Seseorang, tolong selamatkan Tuan. Berhenti, aku mohon. Biasanya dia sehat dan selalu saja marah. Tapi dia sedang sakit sekarang. Tuan, kau baik-baik saja. Kita di rumah sakit sekarang semuanya akan baik-baik saja. Tolong kuatkan dirimu ya. Berapa jumlah jari yang kutunjukkan? Dua jari. Apa yang terjadi? Dokter, tolong selamatkan Tuan Brad ya. Ia sakit parah sekali. Mungkin penemonia. Raut wajah dan pupil matanya sepertinya tidak ada masalah. Itu tidak mungkin. Suhu tubuhnya lebih dari 40 derajat. Hmm, perawat, berikan dia suntikan. Suntikan? Ini bukan sedikit sakit. Jangan, jangan lakukan itu. Dokter, kita harus bagaimana? Pasien yang mengalami shock. Siapkan alat pacu jantung. Tidak ada jalan lain untuk membalikan detak jantung. Baik, dok. Tuan Brad, tolong kuatkan dirimu, Tuan Brad. Perawat, putar ke level yang paling tinggi. Baik. Tuan, selamat malam. Untung saja kau sudah kembali saja. Rasanya panas. Aku kilah. Suhu tubuhnya masih tinggi ternyata. Dokter, apakah Tuan tidak apa-apa? Kami punya satu cara dan itu harus melakukan operasi. Operasi? Ini sebenarnya hanya... Tuan Brad, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak lihat? Aku hampir saja mati. Siapa yang keduli dengan lelucon ini? Jika kau katakan yang sebenarnya, mereka akan menilaimu sebagai pembohong. Apakah mau hal ini terjadi? Kau sudah melakukan sejauh ini, hanya tinggal sedikit lagi. Ini akan menjadi lelucon April Mob terbaik di dunia. Tuan Brad setuju untuk melakukan operasi. Kapan aku mengatakannya? Lepaskan aku, lepaskan. Tuan Brad, jangan khawatir. Anda akan tetap pikir juga lakukan operasi. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku mau diapakan? Kami akan melakukan operasi pada muskar. Itu adalah pisau roti. Ini sebenarnya hanya bohongan. Ini adalah lelucon April Mob. Joko yang merancangnya. Ini adalah termometer palsu. Kami berbohong soal kenaflu. Semua ini lelucon. Geju, sangkan? Geju. Tuan, sebenarnya Coko dan aku yang telah mengerjai Anda. Kami sudah menyiapkan semua ini sejak pagi. Kau tahu betapa melalahkannya itu? Kalau begitu, dokter ini... Pegawai mu ingin membuat lelucon April Mob yang tidak terlupakan. Yang tidak terlupakan untuk Anda. Aku sebenarnya sudah menahan sakit. Tapi kalian... Berapa terlaluan? Juhan, Brad. Tolong maafkan aku ya. Kebenaran Setelah Makan Siang Ahli Lundi Tuan Twist, Brad. Dia bisa memakai lelucon apapun menjari hati. Tapi adalah ahlinya yang memperkenalkan kalian dengan lebih banyak ahli. Sampai jumpa minggu depan. Wow, Coko coba lihat itu. Bukankah dia hebat? Itu sebabnya dia muncul di TV. Semua yang ada di TV itu sudah direncanakan. Ahli yang sebenarnya tidak perlu masuk TV. Ada tempat cukur kita juga muncul di acara itu. Selamat datang. Apa kau Tuan Brad? Kau siapa? Kalau mau tahu, ini aku. Kupun karaoke gratis satu jam. Ah, maaf. Dari mana asalnya itu? Kau pernah melihat acara Ahli Pekerjaan? Aku adalah sutradara acara itu. Sutradaranya Ahli Pekerjaan? Wow, kau adalah sutradara Ahli Pekerjaan. Ya Tuhan, aku penggemarmu. Terima kasih. Jadi Pak Sutradara, kau ingin rambutmu seperti apa? Bukan. Aku di sini bukan untuk menggunting rambut. Kami dengar, kau punya kemampuan mencukur yang luar biasa. Kami akan membuat acaramu di TV. Oh, tampil di acara TV. Aku tidak tertarik. Pak Sutradara, bisnis Tuan Twist berjalan dengan sangat baik, bukan? Aku dengar semua bisnis langsung terkenal setelah muncul di acara TV-mu. Tentu saja, bisnisnya berkembang tepat setelah dia muncul di acaraku. Dia bahkan membeli toko-toko lagi baru di tempat lain. Bukan hanya Tuan Twisted Bread saja. Bengkel Tuan Donut dan muncul di episode 37. Kursus piano Tuan Cheezy Steak yang muncul di episode 92. Kalau kau memang tidak mau aku cari tukang cukur yang lain saja. Jadi kapan rekamannya itu akan dimulai? Kamera di sini dan di sana, ayo cepatlah! Semuanya cobalah untuk bertingkah laku seperti yang biasa kalian lakukan di tempat cukur. Kenapa rasanya sedikit membosankan? Bagaimana kalau kita buat agar sedikit lebih meriah? Ah! Berapa lama kalian sudah di tempat ini? Aku akan rancang semuanya agar tidak membosankan melihatnya. Tempat cukur ini sudah berapa lama? Hari ini hari ke-3752 sejak dibuka pertama kali. Apa? Kenapa kau tidak mengadakan perayaan di hari yang penting ini? Ayo adakan proposi 50% diskon untuk melayakan hari jadi ke-3752 sejak tempat ini dibuka. Penonton pasti akan menyukai diskon dan promosi Tuan Brad. Tentunya, kau ingin jadi pengusaha sukses kan? Hari ini adalah hari istimewa bagi Brad Barbershop. Hari ke-3752 sejak pertama kali dibuka. Jadi kami punya kejutan untuk kalian. Ada diskon 50%! Untuk semua pengunjung yang mendatangi depan cukur kami, kami mengadakan acara promosi setiap hari. Jangan begitu, jangan begitu. Aku butuh lebih banyak perasaan. Lebih banyak energi. Ya, aku mencoba bersikap wajah. Kau ingin aku pakai cara apa untuk menaburi? Yang alamiah saja, tapi agak lebih dramatis. Apa kau tidak mengerti yang kau maksud? Hah? Hah? Sekali lagi, kami menayangkan acara tempat cukur yang mirip dengan acara seni di Brad Barbershop. Mempelajari dan berlatih teknik baru dalam pekerjaan terus menerus. Tuan Brad sering mengubah hasil kerjanya menjadi kore seni. Kalian harus menyaksikannya. Tuan Brad, kau tidak apa-apa? Kat! Bagus sekali. Itulah yang aku maksud. Baiklah, kita lakukan adegan berikutnya. Kat, kat, kat! Ayo, kau ingin aku menunjukkanmu yang sedang bekerja tanpa semangat pada penonton, ha? Aku menyuruh kami untuk bekerja seperti biasanya. Ya ampun. Kau berharap aku mengajarimu semuanya, selangkah demi selangkah. Brad Barbershop. Mereka bakal punya cara khusus untuk menggerakkan peralatan cukur mereka. Menyediakan mingguran tanpa akhir. Sangat alamiah dan penuh gaya. Luar biasa. Itu apa dia tidak tahu berapa nilai semua ini? Ayo semuanya, kita selesaikan ini. Acara ini harus dinikmati orang banyak, agar Tuan Brad bisa membeli tempat cukur yang baru. Ini silakan. Kakak, siapa yang memberi tagihan konvisional seperti itu? Apa kalian tidak punya gerakan, ha? Gerakan yang akan membuat pelanggan ingin berfoto bersama kalian. Apa yang kau bicarakan? Ya ampun, benar-benar menyebalkan. Ini adalah acara TV. Acara TV. Tunjukkan pada mereka seni oriental anggunnya memberi tagihan. Halo, Pak. Apa kau membutuhkan tagihannya? Iya. Tunggu sebentar ya, Pak. Bahkan tagihan pun menampilkan keindahan seni oriental. Brad Bambar Show berkembang untuk menyediakan pelayanan terbaik dengan detail terbaik. Kalau begitu, sampai bertemu di lain waktu. Sampaikan salamku pada keluargamu. Bukan itu. Bagus sekali. Tidak seperti yang aku bayangkan. Ini luar biasa. Silakan datangi Brad Barber Show. Cut. Ya, sudah selesai sekarang. Bagus. Setiap adegan terlihat sangat alamiah. Ampun, itu melelacang. Kaligrafi di tagihan. Apakah kau bercanda? Ya, itu. Pinggangku, pinggangku, pinggangku. Sudah dimulai, Tuan Brad? Anak anjing yang sangat istimewa tinggal di tempat cukur. Namanya Sausage. Pai manis yang memberikan kebahagiaan pada pelanggan. Sausage adalah maskot Brad Barber Show. Apa kau bercanda? Kenapa Sausage terus-terus yang menerus putul di acara itu? Tentang itu. Begini, produser sudah memutuskan. Untuk banyak menampilkan sosinya saja dulu. Untuk pemiliknya. Di episode berikutnya saja. Aku memang payah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ha, dia kelihatan begitu hebat dalam ajaran ini. Benar tidak, ya kan? Aku juga tahu. Wilk jadi Brad. Master Brad, maafkan aku. Aku tidak bisa tinggal lebih lama. Apa tidak bisa mulai mengurusku lebih dulu? Tunggu sebentar. Wilk, tolong selesaikan rambut tamu ini. Siapa? Aku? Apa, Master yakin? Ya, kau sudah bekerja di salon ini selama setahun kan? Aku yakin kau bisa melakukan. Aku bisa mencobanya. Apa aku sungguh bisa melakukannya? Ya, ini waktunya untuk bersinar. Jadilah penantar rambut sebenarnya. Sudah selesai. Coba lihat. Ini kelihatan mengerikan. Aku harus pergi wawancara. Aku marah sekali. Maafkan aku, Bu. Apa ada masalah di sini? Kau pikir aku ingin kepala ku memakai tantangan mengerikan seperti ini? Aku datang agar rambutku ditata olehmu. Sekarang juga. Silakan duduk kembali. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Master Brad. Mulai saat ini aku hanya ingin rambutku ditata olehmu. Terima kasih. Ini yang luar biasa. Master Brad selalu yang terbaik. Boleh aku buat janji temu? Aku juga. Aku juga. Cukup sempatuh kalian buat janji. Hari yang melelakan. Aku rasa kemampuanku belum mencapai tahap itu. Kumohon tata rambutku. Aku juga. Andai aku bisa sehebat Master Brad. Tempat apa ini? Kau siapa? Aku adalah pangsit perimu. Datang untuk membantumu. Aku akan mewujudkan impianmu. Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan? Bicara yang keras. Nah, aku ini sudah tua. Aku tidak bisa dengar. Aku tidak tahu. Aku akan pikirkan lebih dulu. Hah? Semacam perhiasan dalam sosis bedbus? Hah? Master Brad amat ahli menata rambut. Dan aku ingin sehebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Brad? Bukan. Tuh. Aku ingin sehebat Brad. Kau ingin jadi Brad, ya? Anggaplah keinginanmu jadi kenyataan, nak. Sama-sama. Aduh-duh-duh. Bukan itu yang aku minta. Ya ampun. Itu mimpi yang aneh sekali. Aku tidak sadar waktu berlalu dan aku terlambat. Aku harus pergi. Selamat pagi, Coko. Pagi, Will. Tunggu dulu. Apa Master Brad sudah datang? Ada lubang di atap kita, jadi dia mengeluarkan tangga dan menambah lubangnya. Hah? Atapnya? Will, bawa paluku ke atas sini. Baik. Bagaimana lubang di atap sampai ke sini? Master Brad, aku bawakan palumu. Terima kasih. Aku akan... Master Brad, Will, pastaga, bos dan rekan kerja. Aku jatuh dari atap. Apa yang terjadi? Coko, aku ada di mana? Master Brad, kau jatuh dari atap. Kau tidak ingat? Tadi pagi hari kau dan Will jatuh cukup jauh. Kau aneh sekali. Aku, Will. Kenapa suaraku jadi seperti ini? Kenapa aku seperti Master Brad? Apa maksudmu? Kepalamu pasti terantuk sangat keras. Bukan begitu. Aku bukan Master Brad. Ini aku, Will. Ya, aku akan panggil dokter ya. Aku tidak dibayar cukup untuk mengurus hal seperti ini. Pasti ada cara untuk membuat Coko percaya bahwa ini adalah aku. Coko, kemarin kau bilang padaku kalau kau berpikir Master Brad yang buat toiletnya tersumat. Dan kau menyebut dia skrok main Brad karena dia tidak mau menaikkan gajimu. Kau bilang dia roti tua gareng yang dibiarkan seseorang di belakang kulkas. Baiklah, aku percaya padamu. Diam. Jadi, kau bilang kau dan Master Brad bertukar tubuh saat kalian berdua jatuh? Master Brad akan akhir-akhir nantarap. Sepertinya begitu. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Brad? Aku tidak mau jadi roti tua begini. Jangan khawatir, Will. Master Brad itu jauh lebih tua dari usia menangnya. Apa yang akan kau katakan kalau kau bangun dan ternyata kau jadi Master Brad? Kau katakan hal seperti itu. Hai Master Brad, senang melihatmu sudah bangun. Apa kau merasa lebih baik? Hei, dia bicara pada kau. Iya, jauh lebih baik. Senang mendengarnya. Kantor kami dapat telepon menanyakan kapan kau kembali ke salonmu. Oh, ya ampun. Master Brad, ayo cepat kembali. Oh, bagaimana? Maaf, sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Kau tidak apa-apa, Master Brad. Kami dengar kau jatuh dari atap. Master Brad, kau bisa menata rambut kami? Ini tidak bagus. Aku tidak bisa melakukan ini. Kau harus pura-pura sampai kau bisa. Ya, dia akan segera menemui kalian. Aku tidak percaya seperti Master Brad. Tapi kau harus berusaha melakukannya dengan baik. Bagaimana? Apa sudah baik? Apa ini mengerikan? Kenapa kau melakukan ini padaku sekarang? Maafkan aku. Kau bisa saja menata rambutku seperti ini bertahun-tahun yang lalu. Apa? Ya, aku belum pernah mendapat tatanan rambut yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Kau memang sesuai dengan reputasimu, Master Brad. Kau yang terbaik. Wah, dia kelihatan seperti rusak dari luar angkasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini di planet ini. Aku melihat yang seperti ini di planet ini. Kau hebat. Aku rasa kalau Pak Brad yang lakukannya pasti berhasil. Apa kabar, Twistis? Aku di sini bersama plopor fashion satu-satunya, Master Brad. Hei, Brad. Tata rambutku juga, yol. Uh. Hei. Wah. Remahan manis. Apa kalian pernah melihat rambut sehebat ini? Datanglah ke Brad Barbershop. Kalau kalian ingin gaya baru juga. Hehehe. 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 Penata rambut favoritnya Bakery Town mengguncangkan kota ini dengan gayanya yang tidak biasa. Brad sekali lagi mengubah tren masa kini. Hasil karyanya menunjukkan dia jenius, lebih baik dari Picasso. Dia mulai dari gaya klasik, memulai petualangannya di bagian desain yang belum diketahui yang lain, menyenangkan untuk dilihat. Wah, Brad mungkin penata rambut terbaik dalam sejarah Bakery Town. Luar biasa. Karena sekarang aku jadi Master Brad, tidak akan ada yang berpikir kalau gaya ku aneh. Gayanya luar biasa, jadi begini rasanya menjadi jenius. Hehehe. Will, mau berapa lama kau akan lakukan ini? Akhirnya kau harus kembali menjadi Will, kan? Kau benar. Master Brad pasti akan bangun. Haa. Haa. Brad Barbershop. Ya. Ya. Aku mengerti. Cukup. Pihak kerajaan baru saja menelpon tadi. Mereka ingin aku melata rambut ratu. Tapi, bagaimana dengan menjadi Will lagi? Banyak waktu untuk pikirkan itu. Sekarang waktunya untuk menata rambut sang ratu. Haa. Oh, itu pilihan yang menarik. Ini sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Jadi serangga-serangga ini akan menampilkan keindahan halus alam terbang di atas lautan krim coklat. Ya, itu sudah jelas. Dan, cacing-cacingnya menunjukkan kecantikan yang mulia dan persahabatannya dengan bumi. Ya, itu tentu saja. Yang mulia tampak megah, bersinar dengan gaya rambut sempurna ini. Menurutku kelihatan cukup segar. Aku belum pernah terlihat sebaik ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku jadi seperti Will? Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi? Seseorang disinkan pulang hari ini. Oh, aku dengar bosmu sedang menata rambut ratu hari ini. Amat menyenangkan. Mereka menayangkan secara langsung. Menayangkan tatanan rambut benar-benar buang waktu. Kenapa itu aku? Tunggu dulu. Kembalilah. Aku dengar ratu akan menampilkan gaya rambut barunya hari ini. Untunglah tidak ada yang lebih baik terjadi. Semoga terlihat bagus. Ibu, harus berapa lama kita di sini? Sebentar lagi ya, sayang. Selamat datang. Kami minta maaf karena buat kalian menunggu. Kami dengan senang hati menampilkan perubahan luar biasa ratu kepada kalian semua. Ini baru pertama kali aku melihat seperti ini. Wow, sekali lagi Brad berhasil menciptakan sesuatu yang begitu baru dan menarik. Ya, kenapa sangat pilih, kan? Ibu, kenapa ada kotoran di atas kepala ratu? Itu kotoran raksasa. Iya, bukan. Kami juga dipunjian. Kenapa? Kotoran? Oh, itu kena terseperti kotoran, kan? Ada cacing dan kacang-kacangan juga. Dan alatnya di atas. Ibu mohon diamlah, sayang. Sepertinya aku pernah melihat itu sebelumnya, benar tidak? Oh, ditambah lagi. Mungkin baunya seperti itu. Rambut kotoran, rambut kotoran. Ici, ici. Rambut kotoran. Rambut kotoran, aku pelayan. Beraninya mereka berkata seperti itu? Ya ampun, sekarang kotorannya ditampilkan langsung. Pasti sangat segar. Tamatlah riwayatmu. Seret sepengyanat ini. Bahwa dia ke penjara botan sekarang juga. Cepatlah. Baik. Bukan aku. Renti. Kembali. Hei, kembali. Renti. Aku sudah melakukannya sekarang. Lihat, aku butuh serang. Permisi. Cepat tinggin. Wil, kau berhasil ngakukannya kali ini. Berpera-pera menjadi aku. Tunggu. Apa kau dapat pelajarannya, anakku? Kau lagi? Yang kau lakukan itu benar-benar tidak baik. Aku kira menjadi master berat akan terasa luar biasa. Tapi aku malah memburuk keadaan. Aku harus belajar jadi penata rambut hebat. Dan aku akan melakukannya dengan usahaku. Ya, aku tidak dengar sebelumnya. Tapi aku yakin kau sudah dapat pelajaran, Muna. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Peripangsit. Master Brad, kau baik-baik saja. Brad, cukup. Ini aku. Aku jadi Wilk lagi. Aku adalah kotak yang tepat. Wilk, semua kembali seperti semula lagi. Iya, ngomong-ngomong. Kemana master Brad pergi? Ya, master Brad ya. Sudah cukup. Penjarakan roti ini dibuat penjara buatan selama hidupnya. Kenapa aku? Kalian salah tahu. Bukakan ini, buka pintunya. Tolong. Tuan Brad, Raja Fashion. Iya, benar. Iya. Kenapa kalian tidak bekerja? Tuan Brad, cobalah lihat ini. Semua ini adalah ulasan tentang pangkas rambut kita. Ada beberapa yang kecewa. Hah, coba aku lihat. Jenius dan berbakat, tempat pangkas rambut terbaik. Semua ulasannya menyukai pangkas rambut ini, kan? Lihat lagi ke bawah. Ya ampun, aku muak dengan pujian sekarang. Fashion mereka menyebalkan. Selera fashion. Apa? Apa maksudnya seragam kita ini kuno? Aku tidak tahu. Kita hanya harus pandai-pandai rambut, bukan? Bukan seperti itu. Saat ini, pangkas rambut kita harus ada kemajuan. Harus jadi pangkas rambut yang breadstagramable. Penting juga bagaimana kita menyenangkan pelanggan kita, kan? Baiklah kalau seperti itu. Kita buat seragam baru sekarang juga. Seragam yang ketinggalan zaman. Kita memicu lebih banyak kritik, percayalah. Kritik apa? Kami akan mendapatkan perancang pusana terbaik untuk pembantu. Dia telah mengalahkan 8.000 kontestan. Perancang pusana terbaik dari Bakery Town adalah Andre Ban. Terima kasih banyak. Apa baksudnya? Ini adalah Project Banway. Sebuah program audisi untuk memilih perancang pusana terbaik di kota. Andre Ban adalah pemenangnya. Apakah dia benar-benar luar biasa? Kepok, hubungi dia sekarang. Dia akan mendesain seragam kita. My God. Seberapa sibukkah seorang desainer? Aku tukang cukur terbaik di sini. Dan bahkan aku... Andre Ban itu sangat populer. Jadi pasti sangat sulit membuat janji dengannya. Aku juga seorang pemangkas rambut yang terkenal di Bakery Town saat ini. Wow, tokonya bagus sekali. Tentu saja. Perancang pusana harus punya toko yang bagus. Selamat datang. Aku perancang pusana Andre Ban. Halo, salam kenal. Kami dari Bread Barbershop. Dan perkenalkan aku, Coko. Aku tahu, Bread Barbershop. Seragam di sana sangat. Kau tahu, Tuan Bread? Kau jelek sekali dan kumis sama kotor. Apa kau bilang? Jangan khawatir. Kalau kau memakai desain dariku, kau juga bisa menjadi fashionista. Tada! Lewat sini, aku akan memilihkan sendiri yang akan terlihat bagus untukmu. Tuan Bread, tunjukkan pada kami penampilanku. Aku tidak sabar untuk melihatmu sebagai seorang fashionista. Dan di sini, kami memiliki barbara yang klasik. Klasik? Aku utuskan untuk memakaikanmu pakaian klasik seperti yang selalu ada di pikiranmu. Seolah-olah, kau dibawa ke tempat pangkas rambut tahun 1901 yang terbuat dari sutra dan adik cinta di setiap bagiannya itu. Jadi, ini lancuran. Klasiknya keren. Tidak heran, itu terlihat luar biasa. Aku tidak menyukainya. Kau ingin tukang cukur jenius seperti ku memakai pakaian yang membosankan ini. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih mutakhir dan unik? Apa? Kau bilang membosankan? Oh, aku mengerti. Kita semua memiliki selera mode yang berbeda. Baiklah, aku punya ide lain untukmu. Hmm, pakaian ini terinspirasi oleh Raja Henry yang ketiga dari Perancis. Ini, haute kutur. Dengan garis dan bentuk yang mewah, pakaiannya. terlihat seperti ini, ya? Haa... 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 Aku sangat suka ini. Ini mencerminkan keanggunan. Oh, aku pernah melihat gaun ini. Oh, ya? Pasti kau melihat pameran mode Paris di Royal Museum. Bukan, aku melihatnya di ajang pencarian bakat. Haa... 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 Aku ingin sesuatu yang menonjolkan citraku sebagai pameran ini. Oh, Tentu saja aku punya. Tunggu di sini. Apa itu? Itu mungkin semacam simbol. Haa... Simbol tempat makas rambut, terinspirasi oleh bunting, Cipster Lutz. Berdasarkan alat yang selalu dibautkan sini, aku selalu memasak bunting di sini. Oh, aku suka ini. Ini terlihat sempurna, Tuan. Ya, tapi kau tidak bisa menekuk lututmu, atau melihat dengan jelas karena bunting. Bagaimana kau bisa bekerja seperti itu? Kau benar. Kenapa kau memberiku pakaian dijadikan ini? Kau benar-benar tidak memiliki akasnya. Apa? Kau tidak memiliki selera fashion. Ini tidak nyaman dan aku tidak bisa melihat. Bawakan aku yang lain. Tunggu di sini. Aku akan membawa sesuatu yang nyaman. Oh. Sangat sederhana. Benarkah? Ini sangat nyaman bukan? Ini terlalu ketat. Aku ingin sesuatu yang glamor. Ini adalah Beast Master yang mencerminkan karisma liarmu. Jadi bagaimana pendapatmu? Ini hanya bulu. Aku ingin sesuatu yang tidak berbulu. Dan ini adalah pakaian gurita. Gurita, gurita, gurita. Apa kaki gurita yang mengerikan ini? Mereka terlalu mengancam bahwa sesuatu yang lebih damai untukku. Baiklah. Aku adalah tiga merpati. Aku tidak peduli tiga merpati. Aku hanya inginkan sesuatu yang kusuka. Aku tidak tahan lagi. Aku telah menunjukkan semua koleksiku. Dan aku belum pernah menunjukkan pelanggan sepertimu, Tuan Brad. Tuan Brad, aku pikir Andre pun sekarang sangat marah. Katakan saja apa yang kau inginkan secara mendetail. Apa yang kuinginkan tidak terlalu sulit, yaitu sesuatu yang bergaya mutlahir, tapi senerhana. Tidak perlu merapikan dengan cara berulang-ulang. Dan juga sesuatu yang kuinginkan relatif terkendali. Tadi kau mengerti? Ayo jawab. Itu desain yang kau inginkan. Aku akan menyelesaikannya. Aku akan menunjukkan kepada apa. Tuan Brad, apa dia akan baik-baik saja? Andre pun sepertinya sangat marah. Kau tidak perlu khawatir. Para desainer itu sangat sensitif. Jika dia adalah desainer terbaik, dia harus bisa membuat desain apapun yang aku inginkan. Dan aku juga sudah putuskan harus mulai berolah raga. Berolah raga? Kenapa tiba-tiba? Kalau aku ingin punya tampilan yang bagus, aku harus memiliki hitung terbaik untuk mengalahkan seragam terbaikku. Wow, luar biasa. Jadi, biarkan aku latihan secara intensif. Dasar Tuan Brad. Beraninya dia mempermalukan rancangku. Akan kutunjukkan padanya bagaimana rasanya penghinaan yang sesungguhnya. Satu minggu kemudian. Oh, Tuan Brad. Aku sudah menunggumu. Aku harap pakaian ku sudah siap. Tentu. Aku akan menunjukkan kepadamu desain terbaik yang pernah ada. Apa yang ada pakaiannya? Mereka ada di sini. Kau tidak tahu mata peistimewanya ini. Tapi aku tidak lihat apa-apa. Aku tidak mengerti. Ini yang dinamakan jenis Tau. Dan yang memakai tanah yang memiliki ITU 100. Apa? 100? Tidak heran. Itu tidak terlihat sama sekali. Oh, jadi itu sebabnya aku tidak bisa melihat pakaian apapun. Kalian lihat ini? Desain yang unik dan menarik. Pakaian apa yang kau bicarakan? Aku tidak lihat apa-apa. Apa maksudmu? Kau tidak dapat melihat pakaian yang indah ini? Aku tidak lihat apa-apa. Kau bicarakan apa? Kau memiliki selara fashion yang luar biasa. Aku tahu kau menyukainya. Cobalah. Haruskah aku mencobanya? Aku yakin dia akan malu sekali. Dia harus membayarnya. Tuan Brent, kau terlihat sangat berkulit. Dia sangat berotong. Tuan Brent, semua kerja keras itu telah terbayar. Pakaian ini terlihat sangat emang. Aku rasa pakaian ini cocok untukmu. Siapa yang tahu Tuan Brent bisa jadi seorang yang hebat. Maksudmu tidak semua orang memiliki perut seperti ini. Baiklah, haruskah kita kembali ke toko? Wilk, Joko, ayo saatnya mulai bekerja. Baik, Tuan Brent. Bukankah itu, Tuan? Kenapa dia tidak pakai baju? Aku pikir dia pemarah. Tapi, ini ternyata keren juga. Tidak nyata. Tuan Brent bukan syukur, tapi kebunnya sangat bagus. Oh. Aku yakin dia akan menjadi lebih baik lagi sekarang dengan peraturan barunya. Kau selalu membuat kami terlihat baik. Tapi aku juga terlihat cukup baik. Kau juga. Tidak nyata, terlihat. Tidak nyata, Tuan Brent. Tidak nyata, aku tidak suka. Kenapa pelanggannya lebih banyak ketika bekerja tanpa pakaian? Kurasa mereka pikir itu terlihat kanan atau semacamnya. Wih, Joko. Bisa kak kalian mencari tahu bagaimana cara mencari-cari pakaian seperti ini? Tahun depan kita pakai air terikutnya. Tidak nyata, aku tidak akan melepas kaknya. Yang mulia, aku ada yang salah. Beraninya dia mempermalukanku di depan semua bangsawan itu. Tidak nyata, siapa yang mencari-cari pakaian? Tidak nyata, siapa yang mencari-cari pakaian? Pantas mendapatkan makanan enak-enak ini. Dia itu benar-benar munafik. Pergi sana dan makan kotoran itu. Apa? Dia bilang aku hanya bisa makan kotoran itu. Itu benar-benar memalukan. Anda pasti merasa sangat malu. Dan itu belum semuanya. Apa kalian ingin pergi dengan aku dengan kepal pesiar? Wah, banyak kepal pesiar. Itu sangat keren yang mulia. Matur Waffle, kau juga sudah dewasa. Kenapa kau masih mengopong? Pergi dan bersihkan kakakmu. Ya, dia masih mengopong. Sudah dewasa. Tidak, tidak. Bukan begitu. Iya. Kek Queen, aku akan melengsarkan dia agar aku bisa menjadi raja. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi raja? Jika demikian, saya ingin menjadi raja yang mulia. Apakah Anda Brad, si pemangkas rambut? Ya, tapi siapakah? Ada seseorang di sini yang membutuhkan kepalian. Ah, Anda? Itu benar. Silakan rambut pangeran Butterwaffle yang terhormat. Urutan yang dua setelah tahta. Aku dengar bahwa kau dapat merubah wajahku agar cocok menjadi seorang raja. Dari mana Anda mendengarnya? Jadi, apakah aku memiliki wajah seorang raja? Sama sekali tidak. Alis ramping dan terpangkas ini. Mata merah karena main game semalaman. Rongga dari melahap permen. Anda hanya terlihat seperti seorang pemalas. Apa? Benarkah, Tuan Brad? Tolong buatkan wajahku menjadi seperti seorang raja. Mengapa Anda ingin memiliki wajah seorang raja? Bangsa kami sangat menderita karena kejahatan, Kek Queen. Aku akan menjadi raja dan menjadikan Bakery Town tempat tinggal yang lebih baik. Anda mengatakan bahwa Anda akan melakukan pengkhianatan besar? Itu benar. Coba pikirkan. Kek Queen telah menjarah makanan rakyat. Mengejar kesenangannya sendiri. Aku menanggapi permohonan dengan kekerasan. Sofa itu bukan punyamu. Berantinya kau menentang Kek Queen. Bawa dia kau menjara buat mana. Baik, baik, baik. Tina, kebohon. Andai seperti itu, dia memang kejam. Menyikirkannya akan menyelamatkan bangsa kita. Tolonglah, Anda harus membantuku. Jika Anda bersikir, saya tidak punya pilihan lain. Ikuti saya, yang mulia. Silahkan duduk. Memiliki wajah raja datang dengan pemerintahan yang luar biasa. Apakah Anda yakin bisa mengantasinya? Jika itu berarti aku bisa menjadi raja. Aku akan menanggung rasa sakit apapun. Baiklah, kalau begitu. Aku akan memberimu wajah raja seperti ini. Apa yang kau lakukan? Diam. Dari seorang raja yang harus lebar seperti sepilang tanah itu. Alisnya harus seperti sayap lam yang terbukti. Bipir besar dan bibir penuh dengan semasa anggur suci. Saya lalat yang melampaukan keberuntungan dan sehelai rambut yang menyerupai angkrek. Sekarang semua sudah selesaikan. Kau kenapa? Apa ini? Beraninya kau membuat wajahku sejelek ini? Itu adalah wajah seorang raja. Apakah aku benar-benar membutuhkan wajah yang mengerikan ini untuk menjadi raja? Tidak apa-apa. Jika wajah ini membuat aku bisa melansarkan kakakku. Anda tidak boleh menghapus wajah itu jika Anda melakukannya. Anda mungkin... Berhenti di sana! Aku belum pernah melihat wajah mengerikan seperti itu. Kenapa aku mual seperti ini? Beraninya mereka mencoba menghentikannya. Aku adalah raja Bakery Town sekarang. Benar sekali. Yang mulia, aku mendapat kabar warga mengeluh tentang meroketnya harga rumah. Mengapa mereka yang tidak memiliki rumah tidak tinggal di hotel saja? Egwin? Siapa Anda? Saya belum pernah melihat wajah sejelek ini. Oh, astaga. Kau tidak mengenaliku. Tunggu, apakah kau... Batu Nova? Apa kau tahu? Mulai sekarang, baksa ini bukan lagi milikku, tapi milik Raja Bater Wafa. Obong kosong! Penjaga! Indang orang payah ini keluar dari sana! Baik, Yang Mulia. Kau lihat, tidak ada yang bisa menghentikanku. Karena aku punya wajah seorang raja. Aku tidak bisa melihatmu. Berhenti di sana! Sekarang aku adalah raja bangsa ini. Jadi, mulai sekarang, aku adalah raja baru bangsa ini. Angkatlah kepala kalian sekarang. Kalian sedang apa? Angkat kepala kalian sekarang! Hei, kenapa dengan kalian semua? Serius? Aku belum pernah melihat ada malu yang seperti itu. Astaga, mataku sakit. Kalian semua berhentilah tertawa. Semua raja ini tidak mematuhi dan mengecekku. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia, Anda harus berhenti mengkhawatirkan urusan negara dan nikmati pestanya. Pesta? Saya sudah menyiapkan perjabatan besar untuk merayakan penobatan Anda. Saya juga mengundang banyak makanan penutupan kacau. Benarkah? Kalau begitu, ayo! Coba lihat semua makanan penutup yang lucu itu. Apa benar pangeran batal wafel sekarang jadi raja? Bagaimana yang suka membuat itu menjadi raja? Apakah kalian menikmati perjamuan ini? Aku menyiapkan perjamuan ini hanya untuk kalian, para wanita. Jadi, nikmatilah. Apa yang salah dengan wajahnya? Aku tidak sakit, ayo pergi! Ayo pergi! Apa yang terjadi padanya? Entahlah, tapi tukang ngompol itu dulunya tidak sejelek itu. Ada apa ini? Kenapa wajahku menakuti semua orang? Sepertinya orang-orang masih belum terbiasa dengan wajahmu yang Mulia. Oh, aku baru saja mendapat ide yang bagus. Bagaimana dengan mengadakan upacara penobatan publik untuk menunjukkan kepada bangsa raja baru mereka? Penobatan? Itu ide yang bagus sekali. Oh. Oh, aku ingin tahu seperti apa raja baru itu. Ya, aku dengar dia saudara dari Kek Queen. Oh. Oh, itu dia. Persembahan untuk Anda. King Butter Waffle yang pertama. Lihat tabinger merah bangkak itu. Kenapa dahinnya begitu lembar? Apa dia botak? Lihat rambut dan tai lalatnya itu. Ibu, kenapa dia begitu jelek? Tidak boleh sayang. Oh, itu dia benar-benar jelek. Dia adalah raja terjelek yang pernah aku, nih. Lihat hidupku. Lihat kaya semua. Lihat bijir bangkak yang bergetar itu. Rambut di tahi lalat yang berbibar. Apa ini? Aku pikir aku akan dihormati oleh rakyatku. Bersenang-senang dengan makanan menutup yang lucu. Dan digagumi oleh orang-orang bangsa ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan tidak ada yang berjalan seperti yang diharapkan. Tahi lalat keperuntungan. Apapun yang dilambangkan bibir ini, aku tidak menginginkannya. Hidup seperti batu. Astaga, bau. Dan juga alis terang ini. Mereka ini hanya burung camat. Dan aku tidak botak. Dan aku akan menikmati wajah tampanku hari ini. Tidak, yang mulia. Tanpa wajah raja, Anda mungkin akan kehilangan mahkota. Lepaskan. Aku akan pergi bersenang-senang. Butterwaffa. Beraninya kau mengambil tahtaku. Oke, Queen. Bagaimana kau bisa kemana-mana mencari bawah tanah? Kami mau bantunya keluar. Anda hanya berada di singgah sana karena wajah jelek Anda itu. Sekarang Anda tidak memilikinya. Sekarang aku minta Anda tinggalkan tahta itu. Dasar pengkhianat. Butterwaffa. Kau akan membayar harga untuk pengkhianatan ini. Beberapa hari kemudian. Ada apa ini? Apa ada sesuatu yang menyenangkan? Beri jalan! Kenapa dia menghianati K-Queen? Aku dengar dia bahkan mengubah wajahnya menjadi raja. Semua itu hanya untuk kekuasaan. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak menghapus wajah itu. Sekarang hanya wajah sedih yang tersisa. Terima kasih telah menonton!